Pertanyaan yang ketiga ada pesantren di mana itu? Di Jawa Barat Di Jawa Barat itu namanya Zaitun, pendirinya namanya Panji Gumilang Ya dari dulu memang orang sesat itu Panji Gumilang ini memang suka aneh-aneh, suka apa? Suka ini sensasi Karena ada kawan saya ngajar jadi dosen di sana, cerita ke saya suka sensasi Bid'ah terbaru pada waktu sholat hari raya kemarin Apa? Istrinya berjamaahnya sudah pakai jarak berapa meter itu? Satu meter atau dua meter, istrinya ada di depan Kalau secara fikir bagaimana? Kalau misalnya sholat berjamaah, ada salah seorang perempuan ada di sini Batal apa enggak? Menurut madhab Imam Syafi'i tidak batal Asal enggak bersentuhan Kalau sholat sambil pegang-pegang, ya batal karena wuduknya batal Kalau menurut Imam Hanafi, batal itu Dalam kasus Panji Gumilang perempuan ada di depan Madhab Syafi'i tidak batal Tapi walaupun enggak batal, itu sesat Bid'ah sesat Mengapa bid'ah sesat? Karena di dalam hadith, aturan as-sof itu Sabda Rasulullah SAW Sebaik-baik as-sof laki-laki dalam sholat itu di depan Yang di belakang yang paling jelek Itu sohnya laki-laki Kalau perempuan sebaliknya Kalau soh perempuan yang paling baik yang di belakang Wasyarruha awaluha as-sof perempuan yang paling jelek yang di depan Mengapa? Karena di depan jumpa laki-laki di depannya Yang laki-laki jumpa perempuan di belakangnya Makanya paling jelek Yang baik yang di belakang Itu aturannya Nah kalau ada perempuan ada di sofa paling depan Ya di belakangnya laki-laki itu jelek Gimana kalau perempuan ada di depan Di belakang imam Kan tanpa jelek itu Kadang ada yang bilang Itu yang perempuan sudah tua Itu tua menurut yang muda Bagi yang seusia oke-oke aja itu Jadi begitu sama saudara Ini di antara ajarannya ya Ajarannya Zaitun Kemudian katanya disana Ini dari orang-orang yang ngasih informasi Kalau sholat jumat Disana itu di bagian depan Ada beberapa kursi menghadap jamaah Ustadz-ustadznya waktu khutbah duduk disitu Kayak tablil akbar Ada VIP duduk di depan begitu Itu khutbah jumat Dan itu gak ada juga di dalam kitab-kitab fiqih ngarang mereka Jadi Zaitun ini ya memang Kalau dilihat dari situ Termasuk aliran aneh-aneh dan sesat Karenanya Saudara-saudara perlu diingatkan Kalau punya tetangga Punya kawan Saudara Jangan masuk disitu Bahaya itu Sangat bahaya Ya karena aliran sesat itu Ini pertanyaan yang ke Tiga Tidak Tidak Tidak